Intro Intro Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM akan memanggil bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung projek Jana Wibawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki dalam kenyataan hari ini memaklumkan Zafrul akan dipanggil dalam masa terdekat Beliau turut mengesahkan bahwa pihaknya sudah mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mudin Yassin berhubung perkara itu Siasatan sedang dijalankan dan adalah tidak wajar untuk individu yang dipanggil memberi keterangan membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka dipanggil sebagai saksi ataupun suspek katanya Assam berkata mengikut ceksen 30-1-E Akta SPRM 2009 Pegawai Suruhanjaya yang menyiasat kesalahan di bawah akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir dihadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berkaitan apa-apa perkara yang mungkin dapat pada pendapat beliau membantu siasatan Mereka seharusnya menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan oleh penguatkuasa katanya Semalam media melaporkan Muhyiddin adalah antara individu yang disiasat berhubung projek Jana Wibawa dan beliau dilaporkan berkata SPRM memanggilnya untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek dan juga untuk memberi kenyataan